Intro Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Penerapan moda pembelajaran ITN, yaitu Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extraction Untuk meningkatkan hasil belajar PIK kelas 83 SMP Laboratorium Undiksa Singaraja pada tahun ajaran 2013-2014 Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di kelas 83 SMP Laboratorium Undiksa Singaraja Ada pun permasalahan yang ditemukan dalam proses belajar dan mengajar Di sini, yang pertama, siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda Yang kedua, ada pun faktor yang timbul dari pihak pengajar atau guru Guru jarang menjelaskan tujuan pembelajaran dan hasil yang akan dicapai selama pembelajaran Sehingga pelajar bisa memahami topik dari pembelajaran tersebut Yang ketiga, siswa malas membuat rangkuman dari pembelajaran yang telah diberikan guru Yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada guru yang mengakibatkan siswa cenderung pasif dalam pembelajaran Untuk mengatasi permasalahan tersebut Diperlukan suatu model pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil pembelajaran Atau keaktifan siswa, nilai ketundasan siswa tersebut dengan model pembelajaran ICAT Ada pun tahap-tahap yang ada pada model pembelajaran ICAT Yaitu Pernikahan kalian Berdasarkan analisis data Diketahui bahwa hasil belajar siklus 1 lebih kecil dibandingkan hasil belajar siklus 2 Dengan skor rata-rata pada siklus 1 sebesar 55,01 Untuk ketuntasan klasikal yaitu 17,24 Dan siklus 2 skor rata-ratanya sebesar 86,54 Untuk ketuntasan klasikal sebesar 100% Berdasarkan hasil perhitungan dari aspek kognitif, apektif, dan psikomotor Didapatkan bahwa hasil belajar siswa kelas 83 terjadi peningkatan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 Demikian pula dengan hasil perhitungan respon siswa yang berkategori positif terhadap penerapan model pembelajaran ICAT Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran ICAT dapat dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah Demikianlah pemaparan singkat skripsi saya Akhir kata saya ucapkan para mesanti Om Santé Om Santé